pas banget itu hamin 2 minggu pengerjaan sudah dekorasi segala mas sudah siap sudah apapun sudah siap lah tinggal ready apa tiba-tiba ada Corona ya nggak jadi ya kalau secara manusiawi sih capek tapi seru seru karena dikerjain bareng-bareng nggak sendiri dari pas pulang kan maghrib kan karena pas itu ngejar sunset ya sunset kan dapet pas pulang pas turun dari gunungnya tuh wah ini udah nggak enak nih pas udah mulai enak kan nih paksa nih Bismillah aja dah pas udah ini jalan-jalan bener kejadian itu motornya juga macet-macet hampir semua emang bener-bener jalannya itu kayak kiri kanan tuh juran gitu jalan itu ya Allah gak mau lagi deh Hai semua bersama saya Sarong Setiawan kita berada di samarindali sental enggak perlu panjang lebar lagi saya sudah ditemani oleh dua orang di sebelah saya ini mungkin langsung perkenalan aja kali ya mungkin dari yang cewek siapa namanya eh nama saya Sermila Ritonga dari desain produk wellness semester empat oke oke kenalkan nama aku Arya gimnas sepatah ya Nah panggilannya agim tapi jangan dipanggil Arya ya sumpah nggak akan koherani kalian semua aja sih jadi panggilnya agim iya kalian satu angkatan atau gimana nih Oh enggak enggak beda aku angkatan 2019 Oh aku 20 oke kita kan disini pengen bahas Desproetam nih seputar tentang kegiatan Desproetam apa aja sama kegiatan-kegiatan sebelumnya bak sudah ngapain aja Desproetam tapi sebelum ke itu bisa nggak jelasin sedikit aja tentang apa tuh Desproetam Oh dari aku deh kalau Desproetam itu menurutku sebuah wadah gitu untuk para mahasiswa terutama untuk desain produk untuk menyalurkan apapun yang dia mau gitu apapun jadi sistemnya jadi kekeluargaan mau ngumpul kamu ngerjakan apa jadi tuh ya Desproetam ya gitu Oke kalau menurut Sermila gimana nih ya tapi itu apa kurang lebih sama sih konsep sama Bang Agim cuman kalau mungkin menurutku lebih rincin itu jadi Desproetam tuh adalah wadah mahasiswa yang diadakan apa yang dibentuk juga oleh mahasiswa gitu jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa gitu jadi kita-kita jadi kita bebas ekspos aktivitas kita di Desproetam gitu gitu enggak sih Bang ya oke berarti secara garis besarnya itu Desproetam kegiatan mahasiswanya sendiri ya benar-benar tapi dari anggota Desproetam itu itu semua mahasiswa desain produk atau orang-orang tertentu aja semua sih semua semua mahasiswa enggak 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 tanpa terkecuali berarti bisa dibilang kalau kalian masuk di pro di desain produk kalian juga masuk bakal masuk di Desproetam pasti pasti masih di anggota warga Desproetam iya betul nah mungkin kan ini sudah ada penjelasannya sedikit soal Desproetam aku pengen nanya nih emang Desproetam sudah ngapain aja dari mana nih dari kalau dari awal atau yang baru-baru aja mungkin dari yang kalian tahu dulu deh Oke kalau dari aku itu sudah pas angkatanku kita pernah pameran di Jenggala Genby di apa namanya Alaya itu jadi itu diserahkan ke angkatan kita kami gitu kan angkatan 2019 itu nge-handle terus tuh eh yang baru-baru ini sih ada di pameran City Centrum kita diundang dari apa ya salah satu dinas pariwisata kalau nggak salah terus itu ada kegiatan musik senja sama pameran fotografisi buat angkatannya mereka Oh itu nih kegiatan yang pertama tadi yang dari Genby itu pas kalian baru masuk bener-bener langsung dikasih nih jadi kalian kayak oh baru masuk baru jadi masih mabah nih masih fresh banget langsung disuruh bikin pameran gitu Iya karena kami kemarin itu ada diundang orang dari Bank Indonesia kalau nggak salah jadi ya mungkin itu tantangan ya buat cobainlah keangkatan yang baru cobain ini pameran nih ya udah kita coba kita ambil ya sih pasti ini ya susah banget ya apalagi baru masuk kan belum tahu apa itu pameran tau-tau langsung dikasih tapi ada yang kalian dapat nggak dari sana ada sih banyak dari pengalaman terus banyak apa berbaur sama teman-teman gitu kan kayak ya segala macam ngatur dekorasinya terus berbaur sama kakak tingkat segala macam bisa datang apa alumni juga ada kesitu jadi ya kita dapat bersosialisasi banyak lagi Oh itu saya denger ya yang di kalian pas pameran di Genby itu kalian juara nggak sih woi ya dong ya kali nggak ya terus setelah kegiatan apa kegiatan yang di Genby itu kalian ada kegiatan lagi nggak setelah itu setelah hal itu eh sebenarnya ada tapi itu mau ke kalau nggak salah mau pameran besar dek de-2 kok de-2 ya bener tapi karena ada pandemi hapes pas banget itu hamin dua minggu pengerjaan sudah dekorasi segala lama sudah siap sudah apapun sudah siap lah tinggal pedi apa tiba-tiba ada korona ya nggak jadi gitu enggak sayang banget ya Nah ini untuk share milen ini kan berarti kalian beda angkatan ya otomatis share milah dibawahnya agi ini kegiatan pertama share milen pas jadi warga desfro etam apa apa yang apa yang kemarin apa yang perdana banget buat aku tuh mungkin yang waktu ke Panti Oh ya itu itu waktu bulan puasa jadi kita buk bersama anak-anak Panti habis itu baru mulai-mulai pameran kalau selama ini kan denger-dengar doang tapi nggak pernah nggak kebagian gara-gara pandemi kemarin gitu kan jadi pameran perdana itu kemarin pas musik senja Oh jadi itu event pertama kali dari dari aku mabah sampai semester kapan kemaren itu ya ya pastinya tiga-tiga itu perdana banget abis itu baru mulai lagi itu kayaknya dua hari abis itu kita langsung pameran City Centrum jadi itu benar-benar mendadak City Centrum juga mendadak baru abis itu ada pameran lagi Urban Notarium fotografi Oke sebelum buka pameran yang besar kemarin itu yang fotografi yang sempat viral lima-dumana ini ini kan kalian megang banget yang megang kegiatan pameran pameran sini lebih ke kayak acara anak-anak ya desfro etam yang kalau saya sih nyebutnya pesta kostum ya benar-benar coba jelasin tentang kegiatan waktu itu yang musik senja itu ya jadi musik senja itu kemarin kegiatannya pas banget bertepatan sama alumni angkatan 18 jadi mereka itu habis pas banget habis-habis udah juga gitu jadi mereka kemarin itu agendanya ada serah terima jabatan juga sama kayak perpisahan gitu terus gara-gara kita juga dalam nggak bikin event ya udah deh sekalian aja itu kemana caranya kecil-kecilan aja kok tapi meriah banget ya karena ada pesta kostum cosplay cosplay mungkin kalau kalian penasaran sama kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan sama serbila mungkin ini ada cuplikannya nih ibu bertanya mau jadi apa nanti karena suka menggambar melukis bagai afandi masuk jurusan seni aku mulai selamat datang silahkan angkat jelas kalian ke udara dan terima kasih untuk memeriakan pesta malam ini berkumpul dengan para pemenang hari semua bersuka hati bersulang untuk pemenang yang tak dikenang medali untuk mereka yang tak dikenali melihat yang tak terlihat seperti indra ke enam yang dibalik layar ke depan bila berkenan untuk jawara yang bertanding demi negara beradu tinjung sampai alis hidung berdarah juara sabuk dibahu bagai sedang berkendara mereka tak acu saat hidup penuh kendala untuk yang kejar bola di tanah berair untuk tanah air berlatih agar tambah mahir cadara terkilir di babak terakhir darah membeku dan gaji nasi belum cair legenda yang menyanyi sebelum aku lahir dedikasikan hidup pada nada dan syair hampir sepenuh hati di berbagai tempat sesaat lupa aliran royalti yang tersendantan ini penghargaan untuk yang tidak menyerah ini penghargaan ini penghargaan ini penghargaan ini penghargaan ini penghargaan untuk yang tidak menyerah pada keadaan ini penghargaan untuk orang yang bisa menerima perbedaan ini penghargaan ini penghargaan untuk ibu yang besarkan anak tanpa sosok ayah untuk ayah yang selalu bekerja susah payah untuk anak yang sarjana walau tak punya biaya dan untuk yang berjaya tanpa gelar sarjana yang punya kuasa tapi tak semena mana di jalan tanpa kawalan dan sirene dimana-mana yang kaya raya tapi hidup sederhana orang tua pejabat tapi tak pernah jual nama oke ini setelah kegiatan musik senjata itu kan tadi diceritakan setelah bersapa tiga anda sampai seminggu yang setelah musik senjata kan ada pameran lagi itu kalian gak capek apa kerjain begitu? ya tau kita cerita aja kalau secara manusiawi sih capek tapi seru tapi seru karena dikerjain bareng-bareng gak sendiri apalagi mungkin kalau buat aku kita kan jauh-jauh nih dari Medan ke Samarinda jadi kayak pengalaman yang gitu loh ketemu-ketemu orang-orang apa kan ketemu sama wakil gubernur gitu bukan kai bukan kai bukan kai kalau kai sih mantap sih iya mungkin next next event kita ketemu sama dia ya terus ini nih kan tadi nih seru-murah sempat menyinggung dia nih jauh-jauh dari Medan kok bisa masuk sampai desfretan nah yaitu aku coba ceritakan sedikit aja deh kenapa kok bisa dari Medan jauhnya seminggu Kalimantan ini nyasar sih sebenarnya hahaha gasar ya kayak denger-denger tuh berita kayak Kalim bakal jadi ibu kota nih udah coba aja kali gitu oke terus ingin menjamu duluan ibu kota tuh rasanya gimana nyicip duluan gitu lah oke ternyata kayak gini sampai disini kayak gini ya gini ya gak soh dipercelak lah ya gini lah kayak wah gitu lah sebenernya oke balik lagi nih ke desfretan itu yang pameran diadakan oleh dinas parwisata kalian kan diundang tuh iya itu kalian disana memamerkan apa sih rata-rata kebanyakan ada tugas akhir cutting 2017 17 ada 16 18 sama 17 sama beberapa kemasan sih kemasan dari angkatan angkatan hampir eh gak semua angkatan sih ada angkatan 19 angkatan kami kami tugas doang sketsa doang oh iya sketsa berarti kalo kemasan kami sama beberapa cutting yang diatas kami berarti ini karya-karya yang ditampilin disana itu bener-bener karya anak desain produk iya iya pure dari pure betul bagus itu kan dapat sertifikat juga ya dari dinas parwisata ya iya abis menghargai apa kayak sebuah penghargaan telah hadir disitu oke nih sebelum kita pindah ke segmen selanjutnya yang kita membahas apa aja sih proyek selanjutnya ini yang kegiatan terakhir nih yang besar banget kemarin pameran fotografi coba dijelasin sedikit apa tuh pameran fotografi iya pameran fotografi jadi awal mulanya gini deh kan awalnya itu sebenernya di angkatan kami 2019 itu ada pameran fotografi tapi iya harusnya tahun lalu karena lagi-lagi ada pandemi jadi Bata baru pas di angkatannya Sermila ini berhubung bisa nih jadi ya angkatan kami dan angkatannya Sermila itu gabung jadi adanya apa jadi diadakan lah gitu pameran fotografi dua angkatan terus itu kemarin kan acaranya buat umum juga tuh iya bener betul rame banget coba jelasin nih kayak sandainya nih kalian menjelaskan dari lorong per lorong apa aja sih yang ada di fotografi itu hmm banyak banget banyak banget sih kalau mau dicerit dari kalau kita baru masuk kemarin tuh itu jadi langsung dikasih abis registrasi tuh kita dikasih gelang jadi sebagai tamu gitu kan jadi kemarin tuh hari pertama itu kemarin kita bikin khusus buat orang tua jadi sesuai sama tujuan utama kita sebenarnya tujuan dari pameran itu tuh buat ngasih tau ke orang tua kita ngasih tunjuk ini tuh karya anak-anaknya gitu jadi kuliah kita itu tugas-tugas itu tuh ada buktinya dan bisa dipamerkan gitu abis itu ya tugas-tugasnya foto-fotonya itu juga bermacam-macam iya banyak banget dari semua tempat gitu coba deh paling jauh kalian buat ngerjain mata kuliah ini mata kuliah fotografi itu ambilnya paling jauh tuh dimana? kalau paling jauh kalau Bang Agim dimana? kalau aku sih paling jauh ya kayaknya sih sangat-sangat 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 kait di kutai lama jauh juga sih lumayan jauh tapi kan pasti setiap kalian mengambil apa mengambil foto di tempat-tempat yang berbeda pasti ceritanya berbeda-beda iya betul ada nggak cerita unik tentang mata kuliah ini? dari Agim dulu deh cerita unik apa ya kalau cerita unik sih kemarin tuh ee di pas apa ya di kutai 3 di kutai lama kalau nggak salah itu ada beberapa kejadian unik tuh kejadian unik tuh kayak semisal aduh ada kayak semacam ada keanehan gitu kejanggalan iya kejanggalan ini misis lumayan 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 jadi tuh pas kami pulang dari kutai lama abis di bukit tapi kutai lama gitu lupa pokoknya dari situ nggak lama para awalnya tuh bensin tuh full full nggak ada mati segala macem pas udah mau pulang kok macet-macet nih ini motornya macet-macet? iya sumpah kadang tuh tiba-tiba ada ya konotasinya tau lah kayak ada beberapa penampakan dari pas pulang kan maghrib kan? iya karena pas itu ngejar sunset sunset kan pas pulang pas turun dari gunungnya tuh wah ini udah nggak enak nih pas udah mulai nggak enak kan ini paksa nih Bismillah aja dah pas udah ini dan bener kejadian itu motornya juga macet-macet hampir semua hampir semua bener-bener semua berbarengan nih motor ya hampir semua tapi ya alhamdulillah nggak lagi kalian nggak usil kan? di daerah situ? enggak sih ya alhamdulillah siapa tau kan usil bikin ya alhamdulillah ya alhamdulillah itu ceritanya kalau ini dari serwila nih ada nggak ceritanya pas selama kalian ngerjain mata kuliah fotografi? ada sih jadi kejadiannya tuh kemarin tuh kami tuh ini bukan mistis sih ya soalnya kayak serius banget gitu nggak sih ini ini tuh kayak lebih ke aneh gitu nah kaminya ya aneh gitu jadi kemarin tuh kami sok ngide gitu kan jadi cewek-cewek nih berangkat mau tujuan awal kita tuh mau ke puncak sama rinda ya daerah puncak gitu kan jadi kita tuh dari google maps aja nih jadi kita yang jalan tuh cewek semua dan ada satu orang cowok satu orang doang jadi kemarin tuh kita jalan tuh ngeliat google maps model google maps doang terus kita tuh sebenernya dari awal tuh kayak sebenernya udah salah di kita gitu kita tuh sudah salah jalan dari google maps tapi kita tuh males buat muter gara-gara macet banget jadi kayak yaudahlah ada jalan lain kok coba diikutin aja gitu dan itu endingnya kami tembus di jalan poros apa morabadak bontang gitu nah jadi kita tuh emang bener-bener jalan itu kayak kiri kanan tujuran gitu loh jalan itu ya Allah gak mau lagi deh kalian lanjut ke bontang atau enggak enggak itu kayak soalnya bener-bener kayak bungkir gitu kayak kita tuh keluar dari situ aja itu kayak udah alhamdulillah banget gitu loh karena pas maps itu kayak kami itu ada ada ketemu sama mas-mas juga dia itu juga sama tujuannya kayak kita juga nyari puncak gitu kan mereka mau nge-camp gitu dan ya sama gitu memang rute yang kami lalu ini sama-sama-sama salah gitu jadi tuh kami tuh untung ada kayak orang-orang kopdar kali ya ya kayak om-om sanmori sanmori kali ya gitu iya iya jadi om mau kemana mau ini mau keluar dari sini boleh ikut enggak yaudah ikut aja jadi kami ikut rombongan mereka gitu kalau enggak ketemu mereka enggak tahu deh gimana tapi ini nyampe puncak sama rindanya enggak nyampe oh berarti batal batal iya sia-sia itu kayak bener-bener anjir unik ya kayak berbeda ya satu yang agim tempatnya yang suasananya aneh yang satunya orangnya yang aneh tempatnya yang aneh orangnya yang aneh sosok ngide gitu iya bener aneh jadi dan itu belajar gitu kayak enggak usah sosok ngide deh jalan sendiri-sendiri apalagi cewek-cewek semua gitu jadi pembelajaran pembelajaran tapi mau mulangi lagi enggak enggak sih tapi kalau jalan-jalannya mau banget ini mata kuliah ya campur aduk capek pusing panas-panas nyari-nyari spot-potnya tapi ya keliling-keliling sama rinda enak mengenal tempat-tempat yang bahkan kita enggak tahu sama sekali iya bener bener apalagi aku jauh-jauh kesini gitu jadi kayak kalau enggak ada mata kuliah ini mungkin aku enggak bakalan explore sama rinda ya mungkin jalannya ke big mall ya ke BNB gitu ya ke taman buah ya taman buah berarti terimakasih ke kan tambah edukasi mungkin kita harus terimakasih ke mata kuliah fotografi ya makasih 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 Bang Madan dan jururuk jalan-jalan jauh dari tembut nama dosennya ya kemungkinan nama dosennya ya oke nih pertanyaan terakhir nih hmm project kalian kedepannya apa nih boleh tahu enggak mau di spill nih di spill ya boleh boleh paling nanti kami akan Insyaallah kalau nggak ada halangan deh eh ada pameran besar git namanya Despro item pameran besar Despro Etam dan itu rencananya mungkin bakal bareng sama Reuni Akbar secara tidak langsung ini jadi pameran terbesarnya Despro Etam dong soalnya kan dibarengin sama Reuni Akbar karena disitu isinya ada karya-karya tugas akhir pada semester akhir gitu makanya disebut pameran tugas pameran besar gitu pameran raya lah biasa orang nyebut itu berarti kayak puncaknya cara Despro Etam itu pameran besar ya sebenarnya mungkin agenda ini udah direncanakan mungkin setiap tahun ini udah jadi agenda gitu ya cuman beberapa tahun ini ada pandemi, ada halangan gitu jadi yaudah nanti kita bantai disini mudah-mudahan gak ada halangan sama ini juga ini sekaligus memperingati 21 tahunnya DP kan jadi disini produk ini sudah berdiri 21 tahun tahun ini 21 tahun makanya dirayakan sekaligus lah oke gitu ini kan berbicara soal pameran besar tadi kan kalian tidak ada menyebutkan kegiatan pameran besar nih kapan sih terakhir pameran besar kalian diadakan? pameran besar kalau kalau aku ya itu mungkin epilog ya ngerasanya tuh epilog sih epilog itu angkatan 2016 yang nyelenggarain jadi itu kayak acara perpisahan gitu itu enum epil itu juga termasuk pameran besar lah gitu sih ini termasuk pameran besar atau kayak menurut kamu aja ini kayak paling ini sudah besar menurut saya belum yang kayak betul-betul pameran besar itu sudah atau belum sih kalian? hmm sekolonya belum ya? ya di kita belum tapi di alumni angkatan tahun kemarin-kemarin itu ada berarti ini tantangan terbesar kalian sama-sama belum pernah ngurus pameran besar tiba-tiba ya langsung yang tiba-tiba besar sama sekalian dan ini akbar iya bener jadi kita modalnya ya even-even kecil-kecil kemarin kemarin-kemarin itu aja sih sebenarnya sih kalau kayak gitu berarti kalian ini termasukin hebat dong ya bisa nih bisa bisa sih kalau pameran besarnya itu sendiri apa sih? kan karya-karyanya tugas akhir berarti mabah-mabahnya atau adik-adik tingkatnya itu gak ada ikut campur gitu semua berpartisipasi soalnya kan ini kegiatan kita juga ya tadi kayak di awal kita bilang Despro Etam dari kita buat kita juga dari mahasiswa untuk mahasiswa juga jadi kita bakal nyiapin semuanya dari awal bareng-bareng kita rangkul adik-adiknya buat mereka nanti soalnya kan bakalan ketemu pameran lagi ke depannya jadi biar mereka apa kayak megang tongkat estafet lah iya itu kan bakalan ada terus oh berarti Agim ini bisa dibilang yang lagi memegang tongkat estafetnya iya sih bisa dibilang begitu sih diangkatan-diangkatanmu ya iya bener-bener bisa dibilang begitu perpisahannya juga di pameran besar nanti dong anggapannya kalian betul-betul ngurus pameran terakhir nih kalian untuk kamu untuk khususnya game jadi di pameran besar ya makanya nanti ini habis-habisan sih supaya meriah lah kita tunggu aja coming soon kalau boleh tau tuh bulan kapan mau dispil nih boleh boleh bulannya aja ya bulannya sih rencana itu Oktober nanti Oktober Oktober nanti kita akan bakal ngadain lah pameran besar itu ya mudah-mudahan gak ada halangan ya semoga aja sih ya semoga aja semoga tahun ini bisa lah ya jangan nanti tiba-tiba hamil dua minggu ada apa gitu kan gak enak gak enak di php-inmu iya masalahnya kan kayak kemarin tuh yang bikin lemes itu ya itu gara-gara itu hamil dua minggu sudah siapin acara tiba-tiba batal itu yang bikin semangat anak-anak tuh kurang gitu langsung hancur aja jadi kayak pas ketika pandemi sudah mulai berkurang lagi semangatnya sudah gak ada iya benar makanya kita cicil dari eventnya cicil jadi kayak mancing-mancing semangat lagi pematik tuh lah soalnya kita kemarin bikin event kecil aja itu heboh kan soalnya banyak yang kangen event-event desprue tam kan banyak yang nungguin juga apalagi nanti pameran besar iya yang kangen bukan polnes warga Samarinda kangen oke berarti sudah selesai nih ya untuk penjelasan pameran besar gak ada lagi nih kegiatan selain pameran besar yang akan dikerjakan pokoknya kita fokus fokus untuk pameran besar ini dulu sih fokus itu dulu ya oke ini sedikit ada cuplikan lagi tentang kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan desprue tam mungkin kita ngasih lihat cuplikan dari awal pameran besar tuh gimana mungkin kan pameran besar itu baru sekali ya iya baru sekali kan iya benar pameran besar ini ada cuplikannya nih bagaimana sih pameran besar tuh ada eh pameran ngomong-ngomong soal pameran besar ada berapa hari dilaksanakannya kalau pameran besar tiga hari tiga hari itu tiga-tiganya buat umum semua iya pameran buat umum semua ini cuplikannya yang akan ngasih lihat gimana sih pameran besar desprue tam dan selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton